Intro Percobaan penyelundupan narkoba kembali terjadi di lapas Banyuwangi Namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh petugas Modusnya pun terbilang unik dan baru Barang terlarang tersebut diselipkan dalam keripik Keripik dengan varian baru yang berisi sabu itu Benda dikirimkan oleh AK 29 tahun, seorang warga kejamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi Melalui layanan penitipan barang dan makanan Senin 26 Desember 2022 Sesuai SOP yang berlaku Setiap barang yang akan dikirimkan harus melewati proses pemeriksaan ketat oleh petugas Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 13 klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu Wahyu menyebutkan bahwa paket yang diduga narkotika jenis sabu Seberat 8,5 gram itu diletakkan pada dua jenis keripik yang berbeda Yaitu pada keripik pisang dan keripik singkong Atas temuan itu, petugas lantas mengamankan AK dan juga memanggil EC untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata EC bukan merupakan target asli pengiriman barang Namun, hanya untuk mengelabui petugas Pada awalnya, SA mengelak bahwa ia merupakan pemesan barang tersebut Ia tak dapat berkuti ketika AK memberikan keterangan bahwa memang barang terlarang itu ditujukan dan dipesan oleh SA Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan koordinasi Dengan satres narkoba Polresa Banyuwangi untuk dilakukan pengembangan Saat ini, AK yang bertindak sebagai pengiriman barang telah diamankan ke Polresa Banyuwangi Sedangkan SA yang merupakan tujuan pengiriman barang telah diamankan di sel khusus Untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan